Halo, selamat datang kembali di Pulang Kerja Gaming Nama gue Daryl dan sekarang gue gak main Minecraft dulu nih Gue sekarang pengen kasih tau kalian, kasih liat kalian gimana Caranya bikin custom skin buat di Minecraft account kalian nih Biar main Minecraft ya kan skinnya beda sendiri gitu Langsung aja bagi yang belum tau, bisa liat video ini Bagi yang udah tau gak apa-apa nonton aja Jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya guys Subscribe dan nonton juga Minecraft survival series kita Itu seru-seru banget Pokoknya kalian bakalan terhibur deh pokoknya Oke, sekarang yang kalian bakalan lakuin dulu Pertama itu adalah buka Ini di search di google aja yaitu PMC Skin 3D Ini menurut gue yang paling enak buat Website paling enak buat custom skin Minecraft ya guys Ini kalian tinggal buka PMC Skin 3D Start Nah ini nih Kalian bisa customnya dari bisa 3D Bisa juga 2D Tapi kalau 2D ini gue gak ngerti gimana caranya Jadi gue pake yang 3D aja ya buat kalian ini Ini mudah banget Cara makin itu mudah banget Ini kan ada kayak garis-garis ini ya kan Ada border-border ini Kalian bisa Ilangin grid-nya Atau kalian bisa adain Enak kan adain kan Biar lebih gampang bikin ya Kayak gimana 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 Ini juga bisa Bagian ini itu buat Ini Apa kayak bajunya gitu loh Baju luaran gitu Tutorial gimana cara bikin skinnya ya Kali ini gue bakalan bikin skin Atta halilintar nih guys Gimana penasaran nih gimana jadinya Ayo kita langsung aja ya Gue kasih liat gimana Pertama-tama itu kita mulai dari kepala dulu Ini hapus aja nih tangan kakinya dihapus Zoom Nah ini udah kepala nih Keliatan nih front Top Left, right, bottom Itu ada keliatan depan belakangnya dimana Nah sekarang gue pengen Bikin warna kulit dulu nih Tinggal kita klik warna coklat Sekitar atur aja warna kulit kira-kira gimana Ini Nah kayaknya segini pas nih buat warna kulitnya Kalian kalau mau cepat tinggal mencet yang ini nih Magic one brush Ini tinggal tuh Satu kotak, satu kotak tuh langsung full ke warna ini Bisa juga kalian pakai noise smooth Tapi kan kalau kulit kan gak mungkin kan noise gini kan Kayak panu dong Kayak gini kan Jadi kita makin yang smooth tadi dulu Mencet, klik-klik-klik Ini udah semua bawahnya juga jangan lupa Nah yang kedua Kita bisa kasih mata Kasih mata ya Kita kasih mata Ini Terus kita kasih mulut Kita kasih mulut Ini kayaknya udah warna mulut Nah ini warna mulut Nah kan Bukanya ya Ah gue bakalan pakai yang ini nih Sebagai contoh nih ya Buka yang ini sebagai contoh Kita coba ya Kita bikin Kita bikin Bandananya dulu guys Kita bikin bandananya dulu Jangan lupa rambutnya juga Rambut Dalam bagian dalemnya Kalau sini Sama warnanya itu Kita tinggal pencet ini nih Color picker tool Kita pencet ini Ke warna yang ingin Pengen disamain Pencet Terus kita pencet ini lagi nih Smooth mode Udah warnanya sama lagi Nah ini udah jadi kuning Nah step 2 Ini gue bakalan bikin Rambutnya Rambutnya warnanya agak-agak Ijo-ijo Tolor asin Tolor asin Sekarang kita bikin Rambut bagian Yang berjabrik-jabriknya itu Jangan lupa guys Kacamatanya Kita bikin kacamatanya Tengahnya ini kita bisa bikin Transparan Biar kayak kacamata Beneran Tinggal ini pencet yang opacity Opacitynya kita bisa kecilin Jadi transparan Nah 50% nya cukup tuh Jadi transparan tuh Kalau misalnya kurang tebal Tinggal naikin lagi Jadi 60% tuh Terus dia Punya kumis lele Jangan lupa itu guys Kumis lele Kita masih kasihin ya Hitam nih udah bener Opacitynya kita turunin aja jauh Jadi 15% Atau kalau perlu 5% aja 4% aja cukup Nah biar ada kumis samar-samar kumis gitu kan Sama jenggotnya Eh dia berjenggot ya sih Ah ada jenggot-jenggot Dikit gitu Nah cukup Kalau troll tuh bener jadi kumis pak Nah deh salah Nah udah mantep nih Udah mantep nih Kayaknya kacamata agak aneh Harus dimodifikasi lagi Sepertinya Ini disini Nah 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 udah 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 bagus Sekarang kita langsung Ke badannya Kita ke badannya guys Kan dia sering banget pake hoodie ya Kita fokus ke badannya dulu Jadi dia sering banget pake hoodie Jadi kita kasih hoodie Kalau badan tuh Baju tuh Kita kasih noise aja Noise Tapi 20% cukup Pake yang Magic One Brush Biar Biar cepet Są Biar 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 selamat menikmati hmm, cakep ada yang kurang kita kasih ini ya, tekstur kayak baju apa, di lemannya ada yang kurang dia kan selalu pakai baju brandnya dia kan namanya aha kita kasih aha juga ada brandnya dia juga nih wah, aduh waduh mantep ini, mantep kita sekarang bikin kaki ya, kim kaki selfie Wah, mantep Udah persis, persis Coba kita lihat, kita review Wah, mantep kan? Mantep, lihat dong Mantep ini karya, wah ini kok botak Kita kurang ini Kita kasih lagi warna rambutnya, salah itu Botak, kok botak itu guys Salah Nah, udah Mantep, wah lihat Dia berpose kayak gimana, ini tinggal pencet Terus kalian pencet Nih, kalau lagi duduk kayak gini Kalau lagi berdiri kayak gini Siap, siap Kalian nih nge-save-nya itu Gampang banget, kalau misalnya Wah, udah nih, pengen di-save Kalian tinggal mencet file Save to file Udah kan ke-save ke komputer Nah, step selanjutnya Kalian buka Minecraft kalian Minecraft Dot net Kalau udah login, kalian mencet skin Terus kalian select file Di bawah Tinggal pencet skin yang kalian buat Tadi Open Upload Masuk deh Ke dalam Minecraft Nih, kita lihat di Minecraft Jadi gimana nih Kita tinggal enjoy aja Mencet enjoy skin baru kita Oke guys Mungkin segini dulu ya Video tutorial dari gue D-Rail Dari Pulang kerja yang terengkai Nih, gue sekarang jadi Atta Halilintar Udah mirip loh Mirip gak guys Gak mirip 100% Cuman ya gak apa-apa Pokoknya kalian yang pengen request lagi Gua bikin skin apa Comment aja di bawah ya Jangan lupa nonton Subscriber Series Ada di playlist di Youtube kita Oke Jangan lupa subscribe Like Share Comment Video kami Jangan bosen-bosen ya Sampai jumpa See you Asya 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 Asya